Hai Assalamualaikum saya punya teman yang awalnya sudah berusaha di jalan halal berdagang tidak laku sudah berkali-kali usaha tapi gagal dan akhirnya masuk ke jalan haram jual diri dengan alasan demi anak-anak karena sudah jadat apakah ada toleransi dari Allah tentang alasan Alhamdulillah jamaah seharusnya yang seperti ini tidak terjadi kalau umat Islam menjaga uhwa mereka Hai kalau umat Islam itu benar-benar solid dengan saudara Hai kenapa ini sudah terjadi karena enggak ada yang urusin itu jadat entah dia ini janda mati atau jadat cerai ketika jadat cerai siapa yang bertugas ngasih makan anak bapaknya walaupun anak ikut ibu Hai cuma kadang-kadang bapaknya tidak peduli Oke bapaknya tidak peduli berarti pahamannya Hai paman siapa anak-anak itu Hai tapi silaturrahim di negeri kita sudah terputuskan sehingga terjadi seperti kalau kita bicara apakah ada alasan dari Allah nggak ada alasan dari Allah kita ini jamaah ada rezeki halal Hai cuma kadangkala kita nggak sabar tinggal dua langkah yang hal dateng tapi kurang dua langkah dikasih nasihat orang kayak gitu ditariklah dicarikan orang mungkin yang bisa menanggung hidup dia dan memang salah satu yang menyebabkan banyaknya persinaan jamaah itu banyaknya janda Hai kenapa banyaknya janda ya karena orang mau menikah mesti cari dari gadis dan laki-laki mau nikah lagi takut sama istrinya Ustaz anak kalau nikahin janda ini bisa bubar rumah tangga anak-anak ya jangan kau beri satu nanti ada seorang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Uthaymin Rahimahullah ta'ala dia tanya Syekh Anani ingin membantu saudara-anak-anak mau menikah lagi dan anak-anak punya harta anak-anak mau nikah lagi saya kata dia apa kata Syekh dilihat sama Syekh niarang kau duitnya itu carikan pemuda kau kasih biaya supaya ngawinin dia banyak pemuda yang belum kawin juga nah tapi janda ini benar ketika banyak janda itu mulai kacau janda ini kesian gerak-geriknya selalu dianggap negatif janda itu jalan Oh nih dari apa di kesini apalagi kalau janda datang ke rumah antung syolah istri pada takut jangan-jangan mau sama suami anak jadi tolong dibantu dia temennya dibantu syolah ada yang bisa membantu dia dan diselamatkan saudara kita dari api raka terima kasih Allah